Nggak pernah coba simulasi survei kan untuk balikota pandang itu. Oh sebenarnya ada beberapa nama tapi bukan jaminan popularitasnya ya. Ada beberapa nama yang memang disebut-sebut publik gitu ya. Misalnya Fadli Amprar. Oke. Kemudian ada nama Hermann Safar. Itu masuk badan? Iya. Ada nama, ya tentu kepala daerah ya. Ada nama tokoh-tokoh juga. Safri Alkani. Nama ya. DPRD. DPRD. Ada nama Evyadri gitu juga kan. Dan banyak nama-nama menurut saya yang memang ya itu kan popularitas dan top of mind masyarakat saya. Oke oke oke. Kayaknya baik di provinsi 2024 walaupun yang kompeten kota lah ya. Kota itu peluang yang mudah ini gimana mudah ini? Karena yang tua juga sudah kehilangan stok kita. Karena masih stok yang lama kayaknya nggak berani lagi. Paling-paling yang akan bertandung ulang ya. Iya. Tersebut aja misalnya paling buyak. Iya. Atau ini nanti Pak Biyadi yang masih meminat nih kayaknya. Itu yang level senior. Nah dibawah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BCL. Ketemu lagi dengan Bang Charles Long. Para pemirsa, para penonton BCL di langgam.id. Sudah lama kita nggak bertemu. Ini perdana ya. Kita tayang di bulan Suci Ramadan. Dan memang temanya pas juga kebetulan lagi hangat-hangat juga terkait dengan tema politik yang hari ini menghiasi kota Padang. Bersama saya sudah hadir narasumber umum bunyi. Meliau, abang saya, Profesor Asri Naldi. Dulu pernah kita undang, tapi waktu itu masih belum guru besar ya. Sekarang sudah guru besar ini perdana nih da'al kita undang nih BCL dalam status sebagai guru besar. Gimana kabar, Dal? Alhamdulillah sehat. Menurut-menurutnya sehat. Kita itu seperti yang nggak ada kayak, nggak pernah ketemu. Iya. Nama aja nih, di kampus. Padahal di fakultas itu sepuluh-sepuluh. Jadi memang... Karena bulan puasa, jadi kafir itu nggak buka. Oh, iya. Betul-betul-betul. Sehingga ini apa, seolah-olah kita jarang berselatur rampi ya. Tapi BCL ini menjadi jembatan berselatur rampi. Nah, tema kita hari ini sebenarnya ada yang cukup menarik di kota Padang ya. Tiba-tiba wakil wali kota, eh sorry, tiba-tiba wali kota Padang menyirimkan nama untuk diusung atau dipilih sebagai calon wakil wali kota yang akan dipilih oleh DPRD. Nah, dulu saya yang betul, beberapa kali kita juga diskusi, saya juga pernah diundang. Mendiskusikan itu, ini seberapa penting sih kehadiran wakil wali kota Padang di kota Padang untuk mendapingi Bapak Wali Kota Pak Aintrisepta. Apalagi kemudian, waktu yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangannya, terutama PP, itu menyatakan 18 bulan. Ini kalau nggak salah tinggal 13 ya, 13 bulan lagi. Nah, sebelum saya ke sana, saya sebenarnya mau tanya dulu nih. Ini dahal saya bacakan ya, secara konsisional. Sebenarnya gini, kita di Kajian Hukum Tata Negara juga sempat mendiskusikan seberapa penting sih hadirnya wakil wali kota itu. Di mana pasal 18 ayat 4 itu menyatakan, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dipilih secara demokratis. Nah, secara nemenklatur itu nggak disebut sama sekali kata wakil. Wakil gubernur, wakil bupati, maupun wakil wali kota. Beda halnya dengan ketentuan tentang Presiden dan Wakil Bupati itu satu nafas. Nah, ini pembuka kita, ketentuan dikonstitusi pasal 18 ayat 4, tapi secara politik ini memang dahal. Ya. Menurut hal dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, saya yakin dahal juga banyak meneliti ya. Buku beliau juga tentang otonomi daerah dan juga desentralisasi kekuasaan juga melihat sejak tahun 1999 ini dahal ya. Itu seperti apa sih sebenarnya kalau kita melihat dinamika hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah? Ya, terima kasih Bung Charles. Terkait dengan keberadaan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini memang banyak set story-nya ya, diketimbang sukses story-nya gitu. Karena faktanya ketika mereka sudah berhasil itu dari hasil penelitian kementerian dalam negeri kita ini ya, hanya 5% yang memang akur gitu. Akur ya. Ya, 95% itu memang tidak akur karena 95-95%. Dan itu mereka selalu berlihat untuk pisah dan maju di kontestasi pilkada berikutnya. Nah, akhirnya banyak orang bertanya kalau gitu itu apa ada wakil itu. Nah, awalnya kalau saya nggak salah itu Prof. Joe Hermansa Johan juga pernah menjelaskan pemberlakuan wakil kepala daerah ini sebenarnya juga tidak sama rata begitu. Memang melihat pada kondisi, logikanya ya, melihat pada kondisi kebutuhan di daerah. Karena dalam Undang-Undang 23-2014 itu kan dijelaskan juga kepala daerah kan dapat dibantu oleh wakil. Tapi kan terakhir kan di revisi itu memang harus ada gitu kan. Nah, cuma kan kita lihat dari rohnya itu memang persoalannya adalah pada kebutuhan di daerah. Nah, kalau kita lihat dalam konteks di daerah di Indonesia, apakah semua daerah itu sama? Persoalan-persoalannya kan tidak juga. Ada kota kecil, ada kota menengah, ada kota besar. Nah, kalau konteks kota Padang kan masuk kota besar ya, nampaknya dari kota metropolitan kalau penutupnya sudah sampai sejutaan nantinya. Jadi sangat bergantung menurut saya itu. Jadi bahasa Undang-Undangnya mestinya harus ditafsir seperti itu. Ketika Undang-Undang 23-2014, mungkin bucarnya saya lebih paham gitu. Tapi ketika kata-kata dapat itu sudah diganti sekarang menjadi harus dan menjadi wakilnya kepala daerah, ya tentu mau tidak mau harus ada. Nah, kita mengkhawatirkan kondisi itu ya karena ada keinginan-keinginan politik tentunya ya, yang meletika will dari para pembuat Undang-Undang itu untuk menghadirkan itu, ya saya nggak tahu persis apakah memang tujuannya untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan, tapi faktanya tidak seperti itu. Itu gambar artinya. Nah, kalau bicara tentang urgensi ini, Daal, saya biasa panggil Uda Prof Daal ya, hari ini kita itu ada sekitar 200an lebih PG kepala daerah. Dan itu mereka nggak pakai wakil. Tapi pemerintahan jalan juga gitu. Nah, ini gimana menjelaskannya itu? Karena saya waktu itu sempat dibangin. Kalau itu logikanya, seberapa penting wakil, ya toh PG-PJ itu bahkan dia hanya ASN kan. Bahkan ada yang juga diuraga penjambat pusat yang mula-mula. Faktanya pemerintahan jalan sampai sekarang. Ya, itu yang saya sampaikan tadi ya, mestinya memang harus ada pertimbangan yang matang untuk memperlakukan wakil ini. Kalau seandainya kotanya atau daerah itu besar, saya pikir perlu. Karena begini, ada urusan-urusan pemerintahan itu yang memang tidak mungkin dihandle oleh satu orang kepala daerah saja gitu. Apalagi kalau memang kita lihat kriteria dari segi jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduk yang banyak itu kompleksitas persoalan sosial, persoalan ekonomi, persoalan budayanya, politik, gitu, ini juga banyak. Nah, makanya dapat diberikanlah wakil kepala daerah itu. Tapi kalau kota-kota kecil, misalnya penduduknya tidak sampai 100 ribu, kemudian masyarakatnya juga homogen, itu kan nggak perlu sebenarnya itu. Nah, saya nggak tahu persis juga apakah memang pertimbangan memperlakukan sama itu karena memang lebih banyak mengusaha politiknya dalam konteks mengakomodir kepentingan-kepentingan kelompok yang ada di masyarakat, barangkali ya. Nah, makanya itu dibuat. Nah, sepanjang dasar pertimbangannya politik, ya tentu bisa saja. Tapi kalau dasarnya pada efektivitas efekstensi penyelenggaraan pemerintahan, tidak semuanya harus menjawat kil. Itu unggul pertimbangannya. Artinya poin dahal itu adalah, ya kalaupun mau tetap diadakan harus dengan kualifikasi daerah tersebut. Iya, benar. Jumlah penduduk, mungkin juga rentang wilayah. Wilayahnya, rentang kendali ya, kontrolnya gitu kan. Seperti kewupaten misalnya, kita tahu di Sumatera Barri berapa kewupaten yang memang jauh ya. Ada urusan-urusan yang memang di dekat dengan kekuasaan pemerintahan, ada yang masyarakatnya jauh kan, perlu juga diperbantukan di situ. Iya, kayak kemarin itu kan misalnya DKI gitu. Anies Masweda itu kan sempat lama juga sendiri gitu. Lalu, nanti kita lihat di tahun depan itu kan ada beberapa yang, tahun ini kalau nggak salah ya. Iya, tahun ini. Jawa Tengah, Jawa Barat itu kan di LKPJ juga. Itu kan wilayahnya penduduknya besar juga gitu. Artinya, saya masih meragukan itu dahal. Karena kan kepala daerah itu juga ada segnal gitu ya, ada asisten. Kan dia juga tidak sendiri ya begitu. Kalau melihat dari urusan yang diselingkarakan itu sudah terbagi habis semua. Jadi dalam konteks ini, kalau melihat apa yang difungsikan oleh kepala daerah itu kan lebih pada bagaimana menkoordinir calonnya pemerintahan ini. Nah, dalam konteks ini kalau memang daerahnya tidak besar dan urusan-urusan dibagi kepada dinas, pada sekda juga sebagai asisten juga. Saya pikir memang nggak ada lagi yang harus dikerjakan. Makanya banyak juga komplain dulu kita dengar kawan-kawan yang menjadi wakil kepala daerah ini. Kadang-kadang saya seperti banserap. Nah, banserap. Memang maserap. Maserap. Kalau wawan serap di bawah-bawah oke lah. Tapi tinggal di garasi. Mobil di dalam tapi di garasi tinggal. Tunggu di garasi, masih di toko. Di toko gitu. Nah, itu jadi persoalan juga kan. Jadi memang kita berpikir mudah-mudahan kalau memang ada revisi ya memang harus di revisi. Termasuk barangkali juga terkait dengan otonomi asimetris itu. Sentralisasi asimetris itu. Jadi tidak semuanya juga harus serahkan. Seragam ya? Seragam gitu. Karena daerah kita memang plural sekali dan sangat-sangat bergantung dengan kondisi potensi yang dimiliki untuk dikembangkan menjadi daerah yang mandiri. Kalau dinamikanya dahulah kan tadi saya ambil poin itu. Ternyata memang kemudian dia seperti banserap gitu ya. Dan juga kalau pun dikasih tugas kan udah dicoba juga dulu ya. Udah juga urusan-urusan internal, perjakat, kepegawaian, jadi wakil. Ternyata juga diintervensi juga oleh kepala daerah satu. Yang kedua, membaginya pun seperti apa. Karena mereka itu kan satu kesatuan ya. Kalau dibagi justru akan muncul kan matahari kembar. Nah faktanya kan kalau dari pengamatan daal nih, dan juga hasil kajian mungkin ya, penelitian daal. Seberapa efektif mereka itu hadir? Jangan-jangan memang nggak ada kerjaan gitu. Karena setahu saya mereka juga rata-rata kalau yang mesra ya, yang 5% tadi pun itu paling dapat delegasi untuk buka-buka acara gitu. Ini rapat gitu. Saya setuju itu, Bung Charles ya. Karena memang fakta yang kita temukan itu tergantung pada kebaikan dari kepala daerah. Kebaikan. Iya, kalau kepala daerahnya percaya tolonglah diberikan sejumlah urusan yang kontrolnya. Tapi kalau nggak, tetap lapor ke dia, tetap dia yang memutuskan kepala daerah. Kan itu yang tidak tegasnya gitu. Karena memang di dalam undang-undang itu memang sudah dibunyikan, tapi tidak tegas juga seperti apa. Karena itu punya kesepakatan politik. Nah yang celakanya adalah ketika wakil kepala daerah itu merasa bahwa dia punya kontribusi untuk menang. Paling berkontribusi. Paling berkontribusi. Sehingga ketika tidak diberikan ke WNR, dia bisa menuntut. Anda menang karena saya juga. Anda menang karena saya berkontribusi, saya punya juga konstituen. Nah ini yang membuat konflik itu menjadi jadi gitu. Nah kita melihat lah banyak daerah yang sekarang ini juga wakil kepala daerahnya tidak difungsikan. Pemerintah jalan juga. Betul kata Buk Cernes. Jalan juga. Jadi dia hanya sekedar untuk pajangan saja, tapi tidak ada fungsi gitu. Kan tidak efisien. Penyelenggaraan pemerintah yang tidak efektif. Itu barangkali yang perlu kita kritik juga kepada undang-undang ini gitu. Karena kan gini juga ada hal. Kalaupun mau difungsikan, ya fungsi apa? Mau diberikan gitu. Nah akhirnya dia sepakati bersama dia. Fungsi delegatif aja kan. Iya, wakili-wakili aja. Tapi mengambil keputusan strategis kan tetap bupati atau kepala daerah. Artinya memang ya suka tidak suka memang mereka harus sadar juga kan begitu. Bahwa memang jadi wakil itu. Saya pernah ditanya juga, jadi wakil memang seperti itu gitu. Ya kalau begitu agaknya wakil lah. Kalau hanya menerima. Itu kemudian kita pertanyakan, nah korum ini kan. Itu apa? Benar juga, tapi gini nih. Kalau saya aneh ini tegasan di undang-undang, saya setuju. Kenapa begitu? Misalnya kita lihat lah dalam konteks Kota Kadang. Padang ini kan sangat kompleks. Betul. Belum lagi Kota Kadang kayak DKI, Medan, dan seterusnya. Saya pikir nggak akan mampu mengendal sendiri. Itu perlu. Artinya apa? Urusan-urusan publik itu kan tidak semuanya terpikirkan oleh kepala daerah. Nah, dinas pun asik dengan urusan dia sendiri. Sektoral. Nah, belum lagi persoalan eksternal, investasi, persoalan yang lain-lain. Jadi kalau ada wakil kepala daerah, dia bisa berbagi di sana. Cuma pembagiannya menurut saya memang harus ditegaskan dan dijelaskan oleh undang-undang. Ketimbang hanya di guat umum dan mengambang. Akhirnya ia menentukan juga kepala daerah gitu. Nah, ini sumber segetah karena wakil kepala daerah juga merasa bahwa saya juga punya kontribusi. Cuma posisi kita aja berbeda. Saya juga punya urusan dong. Kan itu pertanyaannya kan. Nah, ini yang disini. Kalau tidak ada di atur undang-undang, supaya tidak ada konflik, ya hapus aja. Waktunya pada daerah itu gitu. Karena kan gini dah, melihat, ini kan sebenarnya koalisi juga sebenarnya. Kalau di pemerintah, artinya ya. Terpilih gubernur, bupati, wali kota itu kan koalisi lah. Partai. Ya, sama lah di nasional kan juga. Tapi kan ada yang berbeda. Begitu mengisi kabinet, kalau kita di daerah itu kan yang diisi kan dinas. Dinas itu kan semuanya ASN. Jadi nggak bisa itu. Kemudian representasi koalisinya seperti apa, kalau di pusat oke lah dibagi ya. Kementerian ini, partai ini, ini agak tenang lah begitu ya. Nah, kalau ini kan mau membaginya gimana? Mungkin saja kita nggak tahu, tapi bisa jadi di belakang. Deal-deal anunya ada deal-deal personal mungkin ya, tapi secara ikatan organisatornya. Oh iya, nggak punya, nggak punya gitu. Tapi dalam konteks dia berafiliasi kemana, jelas ya. Kita kan nggak tahu nih. ASN kan juga makhluk politik. Dan dia juga terlibat juga dalam posisi milikanda. Walaupun mengatakan apa namanya dia netral, tapi semua orang tahu mana posisinya. Bahkan bersikap untuk tidak berpihak kepada pasangan calon muri yang nggak perlu berpoliti juga. Jadi memang dilema bagi ASN. Nah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah wakil kepala daerah dan kepala daerah itu untuk menempatkan siapa yang menjadi ini. Ya, paling tidak juga ada rekomendasi-rekomendasi dari partai koalisinya. Walaupun ini susah dibuktikan ya. Tapi saya dengar cerita, mungkin Rukh Charnes juga dengar ya. Memang ada yang mendorong-dorong dirinya untuk menemui si anu. Tolong diperjuangkan. Memang begitu lah faktanya. Tapi itu kan representasi personal juga terpersonal. Demi pada personal. Kalau di pusat kan jelas, Pak. Karena posisi jambatan politik kan, Menteri. Kalau ini kan memang jambatan-jambatan birokrasi ini kan sudah ada karirnya. Betul. Nah, kita ke kasus pandang nih, Dal. Iya. Kalau saya jadi yang disepta, ya. Saya kan berpikir nih, Dal. Dan ini jangan-jangan ini dipikirkan dulu. Ngapain saya yang ngisi jambatan wakil. Tuh, saya juga bisa jalan. Sampai ini sampai sekarang jalan. Iya. Lalu, ya pada satu titik ini wakil kan bisa jadi saingan saya nanti. Betul. Karena kan dari kejadian yang ada, untuk apa kita mengangkat wakil, kalau wakil itu topo berkelahi juga kan, mending nggak usah gitu kan. Yalah nggak ada wakil tapi damai gitu. Nah, tiba-tiba ini berubah. Kalau tiba-tiba kemudian munculkan nama. Dari segi ketentuan juga sudah 18 bulan itu sudah lewat. Nah, Anda ahal sebagai orang politik ini ngeliatnya apa sih? Jadi, dari awal mengenai ketentuan 18 bulan lewat ini, saya ada, waktu ada beberapa kawan bertanya, saya bilang bagusnya, DPRD konsultasi itu. Nah, ternyata itu dengan DPRD menurut tahun 18 bulan itu sejak pelantikan wakil wali kota menjadi wali kota. Jadi, 21 bulan April tahun 2021 itu di tahun 18 bulan. Jadi, masih memungkinkan, bukan berakhir masa jambatan, waktu yang berjalan hari ini gitu. Kalau berjalan hari ini memang 13 bulan lagi. Tapi, sejak dilantik dia menjelang berakhirnya masih lewat 18 bulan. Itu, saya tidak pakai informasi dari Ketua Pendidikan waktu itu Pak Aie ya, untuk ada dialog di RRI gitu. Dia jalan seperti itu. Nah, berarti saya dendung gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah memang wakil dibutuhkan? Nah, ini memang betul kekhawatiran-kekhawatiran ini. Tapi, kan desakan publik gini. Ini kan bahasanya, bahasa publik gini. Gak saya rasa, udah ternyata orang-orang. Sebenarnya iya. Kaget aja, tiba-tiba. Di, apa ya. Kalau gak salah, DPRD juga pernah memanggil. Karena sudah ada nama dari PAN. Kemudian, PKS sudah tidak mengirim nama gitu. Nah, jadi barangkali karena... Desakan PKS, mungkin? Justru bukan. Ya, bisa jadi desakan PKS karena nama sudah ada masukkan dulu, kan. Tapi, kan PKS juga minoritas kalau dihitung secara keseluruhan. Ya, kita kan melihat, apa namanya ya. Tari ulurnya itu. Pertama, diajukan oleh PAN, PKS Namau, mengirim nama. Kemudian, ketika PAN sudah tenang-tenang, PKS sudah nama PAN Namau. Nah, sekarang baru bertemu gitu. Nah, karena memang kamarnya DPRD juga sudah mendesak. Dan menginginkan agar wali kota segera untuk mengajukan nama itu. Dan alasan terakhir kan, tidak ada nama yang masuk itu dari PKS. Dan PKS itu masukkan, yakin mau tidak mau tentu harus dimasukkan dari PAN itu. Nah, sekarang sudah ada di DPRD. Nah, insya Allah tanggal besok lah ya, tanggal 5 ya. Itu sudah dipilih. Kita lihatlah gimana demikannya. Tapi kalau melihat kebutuhan kota Padang, kalau saya sih pribadi, terlepas dari apakah dia berkontestasi nanti, memang Padang perlu. Tapi nanggung kan? Iya, nanggung itu kan relatif. Tapi paling tidak begini. Melihat, mengucarannya kan warga Padang. Coba lihat Padang ini gimana? Kondisinya gitu. Satu yang menjadi ikonnya Pantai Pandang, cuman lihat. Kena semeraut lagi. Padahal itu ikonnya gitu, panusata gitu kan. Nah, kenapa itu? Apakah tidak mampu wali kota? Ya karena memang terlalu banyak urusan, sehingga lupa dengan urusan-urusan yang menjadi sorotan publik gitu. Lalu lagi persoporan infrastruktur. Jalan yang tambah sulam, dan tidak rusak lagi ini gitu kan. Berapa lama orang komplain baru dibuat. Ya bukan berarti tidak mampu, tapi mungkin tidak terfikirkan lagi gitu. Dengan banyaknya persoalan-persoalan ini. Jadi kalau ada wakil, kalau didelegasikan, ya mudah-mudahan lah kita berharap. Tapi kalau ada juga, ya wadah. Jadi wadah lagi sudah takdir kita sebagai warga kota. Karena kan kita di Sumbar ini kan, dah ada kasusnya, dah lemas ayah misalnya. Ya. Kan kosongnya nggak tuh? Aman-aman aja. Karena meninggal kan? Ya, meninggal. Ya, ada tuh. Ada tuh labuan kan. Nggak ada tuh desakan itu. Saya juga pandang ini, kalau desakan publik, kemarin saya merasa momennya udah lewat ya. Ya, sebenarnya emang udah lewat. Tapi nggak tahu lah. Saya kayak gitu, tiba-tiba muncul gitu kan. Yaitu hak orang partai lah. Tapi kan, kalau pandi wilayah menesak ketua pandi kan beliau sendiri. ya. Ya. Ya, itu PKS menesak, PKS minoritas. Tapi udah lah itu. Oh, rusak batai lah itu. Tapi paling tidak, kalau melihat dinamikannya, ya gimana sesungguh ya, kan banyak orang bertanya, siapa yang berpuang menang. Ya, ya. Di pertanyaannya kan. Nah, ini kan uji, tes cash juga ini. Orang mengatakan bahwa PKS itu sangat populer di grassroots. Oke. Dan dia, kalau... Tapi ini kan pemilihan DPRD. Ya, makanya. Kita ingin buktikan. Konsistensi DPRD ini. DPRD mau tanya, itu kan bakar rumput. Cuma lihat DPRD. Kalau menang PKS, berarti tesis yang mengatakan bahwa PKS tidak kuat itu, faktanya memang dia kuat. Kita tunggu lah hasil. Kalau dia menang. Kalau dia menang. Oke. Berarti secara infrastruktur, baik di grassroots, walaupun di lembaga politik, dia kuat. Saya mau ambil rahsia DPRD. Sudah ada survei rendang itu belum? Belum. Itu pada? Belum, belum. Karena kan bergantung kepada hasil legislatif juga. Ya, saya pernah coba simulasi survei, untuk wali kota pandang itu. Oh, sudah ada beberapa nama, tapi bukan jaminan popularitasnya ya. Ada beberapa nama yang mengingi sebuah-sebuah publik gitu ya. Misalnya, Fadli Amprar. Oke. Kemudian ada nama Herman Safar. Untuk masuk padang? Ya. Oh, ada nama. Ya, tentu kepala daerah ya. Ada nama tokoh-tokoh juga. Safri Alkani. Ya, nama-nama ya. DPRD. DPRD. DPRD ada nama Evi Yadri gitu ya kan. Banyak nama-nama menurut saya yang memang ya itu kan popularitas dan top of man masyarakat saja. Oke, oke. Tapi untuk melihat secara spesifik itu memang perlu. Harus menunggu gitu. Artinya yang berpeluang untuk dicalonkan itu kan bergantung pada suara legislatif nanti gitu. Tapi nama-nama itu ya sudah ada untuk diwaspadai gitu. Oke. Secara umumnya dah. Sebelum kita tutup nih. Saya melihat ada tren tokoh muda. Ya. Di Suma. Betul. Dan muncul semua ya. Ya. Nanti kita sempurna satu-satu. Supaya kita nggak ada yang berpihak ya. Ya. Dan kita berharap memang orang muda-muda. Ya, ya. Muda-muda. Kayaknya baik di provinsi 2024 walaupun yang Kompeten Kota lah ya. Kota itu. Peluang yang muda nih gimana muda-muda nih? Karena yang tua juga sudah kehilangan stok kita. Karena masih stok yang lama kayaknya nggak berani lagi. Itu. Paling-paling yang akan bertandung ulang ya. Ya. Tersebut aja misalnya paling buyak. Ya. Atau ini nanti Pak jadi yang masih meminat nih kayaknya ya. Itu yang level senior. Di bawah itu. Ya. Saya melihat nama-nama ini kan sekarang lagi lagi memposisikan diri ya. Positioning. Artinya melihat penuang itu. Sekecil maupun akan dimanfaatkan. Betul nama yang mau sampaikan tadi itu ada nama Buya ada nama Nguliyadi. Tapi kita kan lupa juga ada nama Andri Rosyade. Ada nama Sultan Rizka. Oke. Ada nama yang untuk apa ya untuk gubernur ya. Ada Fadli. Fadli juga bisa juga. Mungkin wakil gubernur atau apa. Ada nama Erman Safar juga. Ada nama Andri Shepta juga. Kita harus disebut juga nama beliau dong. Udah wakup bisa lupa. Nah ya. Audi di join Audi. Dan saya memang berharap yang muda-muda ini. Kita merasa bahwa mereka itu masih progresif. Masih semangat ya. Jadi tidak pada posisi konservatif ya. Bukan mengambilkan yang tua-tua. Yang tua-tua itu cukup jadi sokoguru lah. Dia menasehati gitu. Tapi yang muda masih punya energi ini. inilah kita harapkan di Sumba. Karena alternatif tokoh mudanya banyak. Dulu mungkin bisa kita terima lah. Karena juga yang muda belum muncul. Ya. Sekarang kan banyak. Ada Valdo. Ada Febri Diansah juga. Yang pernah juga disebut-sebut memaju dulu. Saya masih ingat juga tuh. Saya mungkin banyak tokoh mudanya. Ada Benny. Benny juga di Sejunjo. Ya. Benny Suir. Itu juga alternatif. Ada Zigo juga. Zigo di Solo Selatan. Bukan tidak mungkin. Ada di Padang juga di siapa yang apa sih yang ketua Golkar yang ini Kisah-kisah. Itu juga muda. Kita dorong. Saya berharap memang yang muda. Kita berharap seperti itu. Sehingga apa namanya ya sumbar yang katanya banyak stok itu jadi bergerak semua gerbong itu. Kalau tidak hanya pada toko yang sudah bergerak halaman kapan bergerak gerbong-gerbong ini. Kadar kepimpinan kita stoknya mandat. Tapi kan kadang-kadang biasanya kan digandeng dah. Yang tua mengandeng yang muda. Ya mengandengnya mungkin jadi wakil gitu-gitu masih laku gak sekarang? Aku lagi. Mesti kan sudah jenuh ya melihat seperti itu ternyata tidak juga hanya sebagai simbol saja untuk menarik suara. Sekarang berpikir bagaimana yang muda mengandeng yang tua lagi. Yang enggak itu di kepala daerah yang tua itu Pak Gawawan dengan Pak Marlis ya? Nah itu dia. Suka Marlis kan dengan Dato' Labuan. Oh iya betul. Dia juga begini tugas kenapa tidak? Dia hanya menasihati secara sebuah Pak Jokowi dengan Pak Maruf Amin. Kaling aja sekarang. Dan volume bertekar juga tipe. Dia gak mau. Dia gak mau. Ya karena kalau dia yang muda wakil pasti dia kan ingin apa energinya kan tinggi itu. Untuk berbuat bentuk ini dan segala macam. Sementara ditahan-tahan. Ternyata terbanyak contoh di daerah kita ini. di Kabupaten Solo. Kan muda juga tuh Presiden Selatan. Di 50 kota. Yang muda-muda juga ini. Jadi barangkali memang harus kita beri ruang. Yang muda yang gak terpakai boleh kayak ini. Nah sayang kan energi mereka masih ada. Di 50 kota ya kan? Iya betul. Nah kita berharap mudah-mudahan pilkanda 2024 ini menghasilkan tokoh-tokoh muda yang bisa dipanuhkan bagi anak muda kita. Sekarang anak muda kita ini kan dihilang figur. Kembali kan pemilih ya. Generasi muda. Generasi muda. Generasi milenial itu ada sekitar 25 persen dari BPS ya. Generasi Z ya yang ini ya. Itu ada 27 persen. Y. Total karena semuanya sampai generasi yang 80 itu 75. 75. Berarti kan dibagi aja segmen 3. Segmen kan 25-25 rata-rata itu. Nah itu yang kita kekurangan stop itu perempuan. Padahal itu ranah membawakan doang. Kenapa ini yang saya juga ingin kenapa tidak ada. Ini menarik juga untuk diskusikan di topik mandatang. Boleh-boleh-boleh. Bicara tentang peluang politisi perempuan di sejarah. Apa kurangnya Minangkabau dengan aktivis perempuannya sama dengan Aceh tapi buktinya enggak terlalu ini kan. Di kepala daerah belum ada. Belum ada. Wakilmu ya. Terakhir maju beti. Tapi kalah kan. Mana lagi kepala daerah. Yang di wakil kepala daerah sudah ada. Nah ini menariknya begini. Saya pernah suruh ekologi survei tentang perempuan ada kita lakukan sejatan 2020 kemarin waktu pilkada itu. Ketika kita tanyakan itu apakah ada perbedaan cara pandang pemilih laki-laki dan perempuan enggak ada. Sama saja itu. Apakah ada sistem nilai budaya kita yang menghalangi perempuan enggak juga. Nah yang menariknya ketika ditanyakan kalau ada calon perempuan dan calon laki-laki yang sama-sama punya potensi dan sama-sama kapasitasnya sama pilih mana yang cenderung. Nah yang banyak memilih laki-laki yang saya enggak ingat angkanya tapi yang banyak itu ragu-ragu. Artinya masih ragu udah milih perempuan. Perempuan enggak banyak lebih banyak milih laki-laki tapi yang ragu-ragu angkanya tinggi. Misalnya angkanya saya enggak ingat angkanya itu ada di rilis media itu ini 29 persen yang ini 60 persen yang perempuan 10 persen. Jadi yang ragu-ragu ini yang kita lihat lah enggak gitu lah bahasannya gitu. Artinya peluang perempuan itu ada tinggal faktor X mendorong dia untuk memilih perempuan apalagi orang minat. Nah itu para hal yang kita dorong gitu. Itu tema berikutnya ada hal yang siap. Banyak aktivis perempuan yang undang. Saya yakin dilanggapkan ulanganan sama ada hal. Banyak akusnya sampai dengan 2024 kita siap. Kita disusikan. Kita disusikan. Kita disusikan. Kita disusikan. Kita menjadilah pemilihan wakil wali kota. yang kita hadapi hari ini. Mungkin masyarakat pandang bisa menilai sendiri ya. Saya enggak mau menyebutkan nanti dibilang memburuk-burukkan gitu. Karena membayang-bayang kan tidak boleh jadi rian sombong. Jadi semua salah gitu. Semasalah. Serahkan ke publik. Serahkan ke publik untuk menilai apakah memang kemudian kondisi kota pada hari ini memang karena ketiadaan wakil itu. Dan kita lihat juga mudah-mudahan ya ini betul-betul memang karena niat untuk mengaktifikan pemerintahan sehingga begitu terpilih wakil besok bisa bekerja bersinergi dengan kepala daerah atau wali kota dan bisa melakukan akselerasi kecepatan. Mengejar ketertinggal-ketertinggalan atau mungkin PR-PR yang masih ada di sisa-masa jabatan beliau Pak Indri Sipta. Saya bikin itu aja, Dal ya. Baik. Terima kasih banyak, Dal. Atas keadaannya saya akhiri. Demikian BCL kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BCL. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.